Kalau anda ingin memulai usaha, sehebat apapun, walaupun gak ada modal, gak ada apapun, hal pertama modal terbaik yang anda mesti lakukan adalah Berperasangka baiklah kepada Allah SWT Sofa Positive thinking kepada Allah Allah sudah janjikan kepada saya, maka saya akan memenuhi apa yang Allah perintahkan dan akhirnya Allah memberikan apa yang dijanjikan Kalau anda memulai dengan perasaan yang baik, yang positif, nanti Allah akan angkat anda berada di puncak seperti Syedah Hajar naik ke atas bukit itu Dan perasaan anda pun akan enak Tapi kalau belum apa-apa anda sudah negative thinking kepada Allah, maka mohon maaf, jangankan rizkinya, maka usaha anda pun tidak akan maksimal, evotnya akan sangat kurang Anda baru mau ke kantor, terus tiba-tiba melihat mendung, terus orang sudah mulai macet Terus negatif muncul disitu, ya mendung, macet Terus apakah dengan mengatakan ya mendung dan macet, kemudian macet itu akan terurai? Mendung itu akan sirna? Tidak Sampai anda bikin status pun gak akan pernah kelar Ceklik, ceklik, hari ini bekasinya macet, terus anda ngapain? Kalau anda mau mengawali sesuatu, maka posit thinking kepada Allah, Bismillah Allah yang bikin mendung, Allah yang bikin terang, gak ada bedanya Bismillah, saya diperintahkan, saya jalan Tak bisa, kemudian saya coba cari alternatif, macam mana usaha? Paham ya?